Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Raudo Turjana Kelas 11, jurusan teknik audio video Peserta pengalaman online PPTIK ITB Dari SMK Nurul Islam Tarangan Berdiri Di video kali ini, saya akan mempresentasikan Kegiatan saya selama satu minggu ini Yaitu mempelajari dan menyiapkan rangkaian Soil Moisture Sebelumnya, apa sih sensor Soil Moisture itu? Soil Moisture Sensor merupakan Modul untuk mendeteksi kelembaban tanah Yang dapat diakses menggunakan mikrokontroller Seperti Arduino, NodeMCU, ESP8266 Atau WIMOS D1 Mini Sensor kelembaban tanah ini dapat dimanfaatkan Pada sistem pertanian Perkebunan Maupun sistem hidroponik menggunakan hidroton Soil Moisture Sensor dapat digunakan Untuk sistem penyiraman otomatis Atau untuk memantau kelembaban tanah tanaman Secara offline maupun online Ini adalah bentuk dari sensor Soil Moisture Sensor yang dijual pasaran Mempunyai dua modul dalam paket penjualannya Yaitu sensor untuk deteksi kelembaban Dan modul elektroniknya sebagai amplifier sinyal Sensor ini mempunyai potensiometer Yang digunakan untuk penyesuaian sensibilitas output digital Atau DO Selain itu Terdapat output analog Atau tegangan analog Jika ingin mengkonversi output tersebut Menjadi data menggunakan ADC Dan ini adalah gambar dari elektronik modulnya Modul ini mempunyai beberapa bagian Yang pertama ada LED DO Yang kedua ada LM393 Yang ketiga ada 2 sensor Yang keempat ada potensiometer Yang kelima ada LED power Yang keenam ada catu daya Yang ketujuh ada output AO atau DO AO adalah analog output Dan DO adalah digital output Bagaimana sih cara kerjanya? Cara kerjanya yaitu Pada saat diberikan catu daya Dan disensingkan pada tanah Maka nilai output analog Akan berubah sesuai dengan kondisi kadar air dalam tanah Pada saat kondisi tanah basah Maka tegangan output akan turun Dan pada saat kondisi tanah kering Maka tegangan output akan naik Tegangan tersebut dapat dicek menggunakan Foldmaker DC Dengan pembacaan pada pin ADC Pada mikrokontroller dengan tingkat ketelitian 10 bit Maka akan terbaca nilai rank 0-1024 Sedangkan untuk output digital Dapat dilihat pada nyala LED digital output menyala atau tidak Dengan meng-setting nilai ambang pada potensiometer Jika kelembaban tanah melebihi dari nilai ambang Maka LED akan padam Dan jika kelembaban tanah kurang dari nilai ambang Maka LED akan menyala Berikut adalah contoh gambar rangkaian soil moisture sensor Dengan WIMOS D1 Mini Rangkaian yang terdiri dari beberapa komponen Yaitu yang pertama WIMOS D1 Mini Yang kedua sensor kelembaban tanah modul Dalam contoh rangkaian ini Serial monitor baut komunikasi mikrokontroller WIMOS akan menampilkan nilai output sensor analog dari pembacaan sensor kelembaban tanah ini Digital output dapat diadjust dengan memutar potensiometer modul elektroniknya Sebagai nilai ambang pembacaan Selanjutnya Pin VCC soil moisture dihubungkan ke pin 5V WIMOS Pin ground soil moisture dihubungkan ke pin ground WIMOS Dan pin analog output dihubungkan ke pin analog output WIMOS Selanjutnya Pin output dari modul amplifier masuk ke pin sensor Nah untuk kegiatan kali ini saya cukupkan sampai disini Dan untuk kegiatan PKL selanjutnya Saya akan menerangkai dan mendesain PCB nya Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya